Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Hai hai Nyadar gak sih guys, kalau semakin kesini Semakin banyak perempuan yang mulai Rajin merawat kulit Sampai punya lengkap Skincare, bahkan cowok pun sama Ikutan, eh gak apa-apa dong Mereka juga mau merawat diri Mau ganteng gitu kan Jadi gak apa-apa, it's okay Tapi jangan sampai temen-temen Kalian itu menghamburkan uang Hanya untuk membeli skin care Gak ngacau guys Makanya biar nasi gak boleh dibubur Jadi karena aku suka beli Skincare, tapi banyak juga loh guys Yang kepake gitu loh Bukan beti gak bagus ya Tapi lebih kayak Kalau misalkan aku gak pake itu pun Gak apa-apa, kayak gitu loh Jadi lebih baik uangnya itu Dispend, ditabung Untuk hal yang lebih penting Aku gak ngelarang beberapa produk Yang nanti aku bakal sebutin itu Kalian gak boleh beli itu No Tapi aku lebih ngasih tau aja gitu loh Kalian, kalau kalian gak punya ini pun Juga gak apa-apa gitu Dan kalau misalkan kalian punya uang lebih Mau beli juga ya gak apa-apa gitu Oke deh, mendingan kita langsung aja Kelima produk skin care yang gak penting Yang pertama ada face spray Yap, aku akuin Kalau face spray ini dapat membuat wajah aku Menyegarkan dan menenangkan kulit aku Tapi sayangnya Dia gak bisa untuk memperbaiki kulit Jadi hasilnya Kalau kalian mau pake face spray pun Atau enggak Itu bakal sama aja Face spray itu bukan setting spray ya Itu berbeda Oke Dan sebenarnya Kita juga bisa dapat kegunaan Itu di produk skin care kita yang lain Kayak di toner Di essence misalkan Ataupun di serum Oh iya guys Aku juga punya lifehack Yang viral di tiktok waktu itu Jadi DIY face spray Dari air minum Nesle Tuh Harga face spray yang harganya Rp 50.000an ke atas Ini bisa diganti dengan Air minum Nesle yang harganya Rp 7.000an Aku sempet baca-baca Apa boleh atau enggak Tapi kalau dibilang ya aman aja ya guys Karena itu ibaratnya kita semprotin air matang Air minum ke wajah kita Cuman kalian jangan sampai menganggap Kalau DIY face spray dan Nesle ini adalah skin care Air itu bukan skin care Oke Selamat mencoba Yang kedua Ada sunscreen dengan SPF yang tinggi Hmm Bukannya sunscreen itu penting ya kak? Iya Penting banget Malah Tapi ada hal yang perlu kalian tahu Sunscreen dengan SPF 15 Itu dapat memblokir 95% Sinar UVA dan UVB Sementara Sunscreen dengan kandungan SPF 30 Itu dapat melindungi kamu Hampir 100% Dari sinar UVA dan UVB Jadi sebenarnya Kandungan sunscreen dengan SPF di atas 30 Itu udah cukup banget Lebih dari cukup Karena tips terbaik Atau cara yang benar pake sunscreen itu Harus Diaplikasikan kembali ke kulit wajah kita Kalau yang sangat kulit tata itu sudah terkena air Sudah berkeringat Jadi buat apa kita ngeluarin uang yang banyak Untuk sunscreen dengan SPF yang tinggi Yang ketiga adalah alat pembersih yang super mahal Di zaman sekarang Membersihkan wajah katanya kurang sempurna Kalau tanpa alat bantu pembersih wajah Yang bentuknya brush gitu Ya aku akuin itu Itu bener kok Bener-bener memaksimalkan wajah kita itu bersih Tapi Banyak juga Produk-produk Yang brushnya itu tuh Kasar bentuknya Teksturnya Kasar buat kulit kita Sehingga membuat kulit kita tuh Jadi sensitif Dan kering Aku ada sih Rekomendasi alat pembersih wajah yang bagus banget Brushnya pun lembut Itu dari Forel Luna Tapi Ini tuh harganya cukup mahal Harganya di atas 1 juta Kalau yang original Jadi menurut aku sih Kalau misalkan kalian gak punya ini Itu gak masalah Lebih baik uangnya di spend Ditabung ke hal yang lebih penting Dan sebenarnya Tangan kita ini adalah Alat pembersih wajah yang terbaik Asalkan kalian jangan cepet-cepet aja Kalau misalkan si mau kak Tenang gitu Di bagian bagian sini diputer-puter gitu kan Relax aja gitu Di kamar mandi gak ada yang ngeliatin kan Itu cuma perasaan kalian Yang keempat ada Lip scrub Lip scrub itu bisa mengelupas Dan mengangkat sel-sel kulit mati di bibir Sehingga bibir lihat lebih lembut dan lebih sehat Tapi pakai lip scrub juga Itu ada risikonya Cenderung Bibir kita tuh kan kulitnya tuh lebih tipis Nah itu tuh bisa Kayak bikin luka gitu loh di bibir kita Aku ada satu pengalaman baru-baru ini Aku beli produk lip scrub gitu Baru Biasanya aku pakai lip scrub DIY Aku sendiri pakai kopi dan alavella Aku sering banget share itu ke kalian Cuma karena sekarang aku gak mau ribet aja Jadi aku beli produk lip scrub Eh emang lagi sial aja kali ya Bibir aku itu jadi luka-luka dan berdara-berdara gitu Ini aku ada fotonya di tisu gitu Iya mungkin sih aku juga gak mau nyalahin produk lip scrub itu Ya mungkin salah aku juga terlalu kasar pakenya Tapi dari pengalaman itu aku jadi kayak kapok gitu loh guys Jadi aku mending rekomendasiin ke kalian Lebih baik pakai lip balm atau lip butter aja Untuk sehari-hari Efektif juga kok guys Ini bibir aku udah gak kering lagi sekarang Tadaa Jadi tiga guys Ada empat produk skincare Yang sebenarnya kalian gak punya pun Tidak apa-apa Tadi aku kayaknya sebutinnya lima ya Sebenarnya ada empat guys Tapi produk produk ini bukan berarti gak bagus ya Aku pun punya Cuman dari pengalaman-pengalaman aku Kalau misalkan aku gak pakai pun Gak masalah ke kulit aku Jadi lebih baik uangnya ditabung untuk hal yang lebih penting Aku udah tau kok Kalian sudah dewasa Sudah bisa berpikir Mana sih produk yang lebih penting dibeli Sama mana produk yang nanti aja Oke Segitu aja guys video aku hari ini Semoga kalian suka dan bermanfaat Jangan lupa untuk kasih like di video ini Comment like video-nya Comment Jangan lupa untuk subscribe Ntar ke belnya Share dan subscribe Kami teman-teman kalian Sampai lagi follow Instagram Bye bye guys See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax